ada orang ceramah dari awal akhir ngakak sampai jamaahnya perutnya sakit cunggir balik disebutkan bahwasanya kebenaran kalau disampaikan dengan terbahak-bahak itu menjadikan hati keras dan menolak hidayah tertawa ya wajar sesaat-sesaat manusia kalau tidak tertawa itu robot tapi kalau sengaja dihadirkan untuk awal akhir dan musibahnya nanti kalau sudah ustadz yang tidak punya bahan tertawa bahan tertawanya jadi bohong nanti kuyonan jangan banyak kuyon di dalam mengajar itu menjauhkan hidayah sampai ke hati dan memang kadang ada jamaah yang memang menghendaki seperti itu kurang suatu ketika ada orang datang bu ya datang ke sini insya Allah dulu awal-awal di daerah pinggir pantai mana gitu lagi pesta apa gitu cerama undang kita cerama akhirnya tapi kita para apa namanya panitia memohon lah bu ya karena mereka orang awam yang jarang haji mohon bu ya isilah tambah yang mengarah ke pokoknya kuyon-kuyon kuyon-kuyon jorok gitu lah akhirnya takut mereka jenuh gak gak seneng denger cerama jadi kita suruh diatur sama jamaah ini mau dirusak ustaznya saya diatur suruh berubah ngomong jorok dan sebagainya gini-gini yang guyonan mengarah ke pokoknya gitu ya kita sampaikan lah lu kenapa kok anda ini tahu saya atau tidak tahu pernah denger cerama saya atau tidak jangan-jangan salah alamat mungkin orang lain bukan bu ya isilah yang diundang benar bu ya isilah kan anda tahu cerama saya baik iya saya tahu ya tapi ini permintaan saja baik kalau memperibatkan sebetulnya saya tidak bisa memenuhi jangan undang saya kalau masalah orang seneng tidak seneng target kita adalah mereka mau menghadir kalau masalah seneng dengan seneng tidak harus kok seneng dengan guyon sampai saya bilang pernah melihat film horror horror tahu film horror takut enggak serem enggak tapi kok mau nonton ini bukan bermasalahan itu terus tahu pernah hadir mengajian saya enggak ada yang datang tidak jamaahnya ada enggak dalam bahasa bu ya dengan yang guyonan kira-kira lebih banyak mana saya bukan begitu tidak perlu sampai guyonan sampai corok sekali enggak perlu hidayah itu perlu dengan khusyuk akhirnya minta maaf sudah suka-suka enggak 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 anda datang sini mengatur saya mengusak saya saya enggak bisa ngaji-ngajian minta-minta akhirnya ya sudah lah kita isi pengajian apa yang terjadi setelah itu mereka enggak ada masalah mereka senang dan setelah itu ada anaknya di sini dari mereka kalau memang serem ceramah saya serem memang awal akhir jarang kita enggak ada ngekek-ngekek begitu ngapain ngirim santri ke sini bahkan menjadi pejuang di sini kan aneh katailah agama itu perlu disampaikan dengan terhormat bukan dengan kecorokan lidah sampai kita pernah dengar ceramah itu dari awal akhir itu corok kalau tidak corok nyifati Nabi Adam yang panjang begitu kan cukup Nabi Adam panjang sampai detailnya dari kepalanya lehernya terus bayangkan kalau ke bawah astagfirullahaladzim apa itu kok cari guyon sama orang Nabi buat main-main saya dengar Nabi Adam itu panjang bayangkan kepalanya gede lehernya tangannya terus ke bawah kemana kira-kira nanti selanjutnya sampai ke tempat itu juga jadi bahan ketawa kakak astagfirullahaladzim ada apa sampai seperti itu kehabisan bekal Nabi di buat guyonan hati-hati Syahsyim Asari nasihati bukan nasihat bu ya ini bukan jangan banyak ngekek ketawa ya wajar manusia normal tapi sesaat memang ada sesuatu yang bikin geli tertawa fa'innahu yukallilul haybata mengurangi hibahnya majlis tidak wibah laki majlis pelawaknya Maret jadi ustad itu namanya hanya namanya pelawak tapi pakai Assalamualaikum pakai salawat kalau ada yang membuat orang tertawa dengan cara yang halal dan tidak sampai berbohong itu boleh agar tetapi tidak dihimbau takut keras hati terlalu sering ketawa sesaat ada Nabi juga pernah berkuyon Nabi menghibur orang tertawa kisah-kisah dari Nabi meruntuhkan adab meruntuhkan nilai tata kerama seseorang meruntuhkan ahishmah itu ada namanya apa adab tata kerama bobot bobot seseorang menjadi ringan remeh karena biasa dengan kuyonan ini nasihat dari beliau belum lagi ada riwayat hidayah akan dimengtahkan jika disampaikan dengan ngakak-ngakak tertawa terbahak-bahak